Intro Anda menyaksikan Headline News pukul 4 waktu Indonesia Barat pemirsa ratusan nasabah Indo-Surya melakukan aksi turun ke jalan di Bundaran Patung Kuda Jakarta Pusat. Korban Indo-Surya mendesak Mahkamah Agung mengusut tuntas kasus tersebut dan menghukum Henry Surya seberat-beratnya. Putusan bebas terhadap Henry Surya, pemilik Kooperasi Indo-Surya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat, membuat para nasabah geram. Selain mendesak Mahkamah Agung mengusut tuntas kasus itu, mereka juga ingin Henry Surya dihukum seberat-beratnya. Mereka juga meminta agar seluruh aset para nasabah senilai 106 triliun rupiah segera dikembalikan. Jika tuntutan mereka tak juga ditanggapi, masa mengancam akan terus menggelar aksi turun ke jalan dengan mendatangi istana negara, kantor Barat Skrim Polri, hingga gedung Mahkamah Agung. Mengharapkan ada ketegasan dari pemerintah. Dalam hal ini kan Meku TMD mewakili pemerintah agar perkara ini benar-benar diatensi. Indo-Surya ini harus menjadi perhatian nasional, jadi harus ada atensi khusus dari pemerintah. Jokowi punya kewenangan, punya diskresi untuk mengatensi kasus ini. Karena kerugiannya sangat banyak, 106 triliun, korban 23 ribu orang. Harus dikembalikan nasib ini kepada masyarakat. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.